Intro Ya balik lagi bersama gue Dimas di Logit Logit Channel Jadi di video gue kali ini gue bakalan coba nge-review sepatu Karena kebetulan kemarin gue habis benerin sepatu gue lagi Gue habis nge-repair sepatu gue lagi Tapi bukan sepatu yang kemarin ya Ini sepatu gue Converse Basic Low Di penasaran gak nih sama sepatu gue ini nih ya kan Jadi sebelumnya gue pengen cerita dulu sedikit nih ya Jadi sepatu gue yang ini tadinya itu emang jarang buat gue pake Mungkin karena jarang gue pake itu Jadi dia lemnya itu pada copot ya kan Bisa dipake sih cuman pada Gak enak lah dipakenya Udah kayak hampir pengen copot gitu ya kan Udah gitu dari warnanya juga sedikit pudar Udah pudar lah gitu ya kan Terus banyak retakan Terus di karet-karetnya itu ya kan Dimistrolnya banyak retakan Kotor juga Jadi kemarin akhirnya gue mutusin untuk dandanin lah nih sepatu Biar kece lagi Nah daripada lama-lama langsung aja ya Kita Apa namanya Kita review nih sepatunya nih Nah Jadi udah Datang semalam Nah Sepatunya Nah ini kita buka Jadi kayak begini Kita buang dulu lah Ribet Nah Kan kita copotin aja nih Wah kan Mantap Nah Gue buang dulu Kan Nah ini ada ininya ya Ada plasternya Ini kan ntar gue ceritain tuh Kita langsung bahas aja nih dari Apa namanya Dari Bagian bawahnya ya Dari bagian outsole nya Ya kan Nah ini kayak yang tadi gue ceritain nih di awal Jadi di bagian pinggir-pinggiran sininya nih kemarin Ini pada copot Ya kan Udah pada lepas-lepas gitu Udah hampir copot Nah ini sama dia di lem lagi Tuh ya kan Tuh Karena emang ini Sepatu Jarang dipake Jadi Karet outsole nya ini kayaknya masih enak ya Tuh masih Masih tebal juga Sedangkan kalo misalkan sepatu sering dipake itu kan sering cepet habis ya Sepet haus Nah ini Bagian sininya Juga sama nih Nama dia udah dirapiin di lem Tuh Jadi bentuk kiki begini Cakep Terus lanjut Di bagian midsole nya nih Ya kan Ini kemarin kotor banget Karena emang sepatu udah lama gak dicuci Jadi dicuci sekalian Ini jadi bersih lagi Di bagian heel patch nya Emang gak gua ganti Sengaja Terus Jadinya Lada sedikit Udah Hilang gini gambarnya Ya kan Bersih nih Cakep rapi Yang sebelahnya juga Kita lihat Midsole nya Terus Rapi Bagian heel patch nya Terus lanjut lagi Di bagian Upper nya Ini seperti yang gua bilang juga tadi Ini basicnya Sepatu Warnanya kan Navy ya Biru donker Nah karena kemarin warnanya udah pudar Terus Ya udah gua Apa namanya Supaya lebih kece Diwarnain ulang aja Tapi gua ganti warnanya jadi hitam Warnanya saik banget warnanya Tuh Hitam solid ya Ini juga sebelahnya Tuh Rapi sih Gak ada Biasanya ada yang becetan Becetannya gitu Ya kan Ini gak rapi Nah Untuk pengerjaannya Kecil lah Gua bisa bilang Biasanya kalo misalkan Kita Apa namanya Ngecet sepatu itu Karena ini Upper nya Bahannya canvas Kadang sering Apa namanya Nembus nih Ke belakang Nah ini juga ada Cuman Apa Minimal ya Biasanya panjang Itu lebar Nah ini Bisa dibilang rapi lah Ada cuman gak Apa namanya Gak terlalu Banyak Nah terus Ini Tadi gue bilang Karena di bagian depan sini Nyertak Dan gue bilang Udah gak usah diganti Dirapin aja Mbak dia di plaster doang Dua kali Begini Ya kan Saik juga Tuh Nah terus Karena udah dicuci Jadi ini sepatu Dalamnya wangi juga Tuh Ini kan Selain Insole nya Bersih Wangi Nah terus Dari tadi gue ada yang pangling Nih sama sepatu ini Jadi pas kemarin Gue kirim Nah terus Ini sepatu Talinya kan Awal ini Belang-belang nih Yang satu Belang-belang hitam putih Yang satu Ungu Walau gak salah Nah ini sama dia Diganti baru ya Warnanya putih Ajib Jadi keren aja Jadi Gimana ya Wah Cakep 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 Ya kan Tuh Wiss Ajib Nah mungkin dari kalian Ada yang Mau nanya Bang kalau misalkan Apa namanya Pengen repair sepatu Kayak gitu juga Biaya-biayanya Berapa Ya kan Wah itu Sekitaran Untuk harganya sendiri Itu variatif ya Misalkan tergantung Kalau misalkan Lo pengen Apa Kerusakan sepatu Lo itu Banyak Otomatis juga Lumayan juga Cuman kalau misalkan Pengen nyuci aja nih Dia juga bisa Ngerjain Itu pokoknya Harganya sekitar 20-100 ribuan lah Ya kan Nah itu bisa Lo langsung Kepoin aja Di akun Instagramnya At Saikon Branded Nah ntar disitu ada Yang punya Si Noval Ntar lo bisa Konsultasiin langsung aja Disitu ada Kontakt personnya juga Terus Dia ada Apa namanya Ada Lo bisa DM dah Lo tanya-tanya aja Bisa lo konsul dulu Entang Misalkan lo Sepatunya Pengen diapain Gitu segala macem Itu bisa langsung Kontakt dia aja ya Di Add Saikon Branded Nanti coba gue Apa namanya Lampirin juga deh Linknya di deskripsi Di bawah ya Di kolom deskripsi Buat kalian yang pengen Repair sepatu juga Kayak gue begini Itu bisa langsung aja Ngubungin dia Dah Pokoknya Gitu aja deh Video gue kali ini Apa lagi ya Oh iya pokoknya Tontonin terus Video-video gue Selanjutnya Di Channel Lokit-Lokit channel ya Terus juga Follow akun Instagram Gue di AddLokitLokitID Terus Ya pokoknya Sebelum keadaan ini Stabil Tetap Stay safe ya Patuhi protokol Kesehatan 3M Ya gue berharap sih Pokoknya Pandemi ini Segera cepat berlalu lah Biar kita bisa Beraktifitas kembali Secara normal UMKM bergerak Dah pokoknya Gitu aja Gue Cabut Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.